Media Malaysia heboh, Sintayong tambah 4 pemain keturunan baru Pelatih SC Renven izinkan Natanjo ambil sumpah WNI Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Natanjo jadi amunisi baru timnas Indonesia U23 Pelatih SC Renven, Kes Van Wonderen, dikabarkan sudah mengizinkan sang pemain Natanjo untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia Kabar itu disampaikan mengamat sepak bola tanah air, Roni Pangimanan Namun, Bung Ropan belum tahu secara pasti kapan pemain 22 tahun tersebut mengambil sumpah WNI Satu hal yang pasti Natanjo sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih Kabarnya pelatih Renven telah memberikan izin kepada Natanjo untuk mengambil sumpah WNI Tinggal pengaturan waktunya yang belum tahu kapan Semoga dalam waktu dekat bisa terjadi, kata Bung Ropan Natanjo sedianya mengambil sumpah WNI pada Desember 2023 berbarengan dengan Jai Idzes Namun Natanjo tak bisa menjalani prosesi tersebut karena aktivitas padat sang klub saat itu Swansea City Sekarang atau per Januari 2024, Natanjo dipinjamkan Swansea City ke SC Herenven Harapannya perpindahan ini tak hanya mempermudah proses naturalisasi Natanjo, juga menambah menit tampilnya Semenjak gabung Swansea City pada musim panas 2023, Natanjo tak pernah bermain di tim senior Ia lebih banyak dimainkan di tim U21 Swansea City Satu hal yang pasti, kehadiran Natanjo sangat penting bagi tim Nas Indonesia Tidak hanya untuk tim senior, tapi juga U23 Rencana Sintayong buat media Malaysia heboh Media Malaysia Makan Bola menyoroti rencana Sintayong menambah pemain keturunan untuk memperkuat tim Nas Indonesia Media itu menyoroti juga nasib pemain lokal Sintayong kejar 4 pemain keturunan lagi, tekanan pada pemain lokal Bunyi judul artikel Makan Bola Pernyataan Makan Bola di atas diambil dari unggahan akun Twitter At ASEAN FOTBOL Dimana akun tersebut menyebut PSSI saat ini sedang aktif Mencari 4 lagi pemain keturunan Indonesia kelahiran Belanda untuk memperkuat squad Sintayong Keempat pemain keturunan asal negeri Kincir Angin tersebut Yakni Raktar Orat Mangun, Natanjo, Tom Haye, dan Mertem Paes Keempatnya memiliki darah Indonesia dari keluarganya masing-masing Keempatnya juga sudah dikonfirmasi PSSI akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Jika semua proses naturalisasi berhasil dirampungkan Maka pemain lokal Indonesia akan meresahkan tekanan untuk merebut tempat di squad Garuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton